PJ Gubernur Papua Barat Daya cek gudang bahan pokok bon indah di Kota Sorong, ini hasilnya. Penjabat PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID, melaksanakan monitoring ketersediaan bahan kebutuhan pokok, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Pantauan Tribun Sorong.com, PJ Gubernur bersama sejumlah jajaran dan pejabat TNI Polri menyambangi gudang bon indah di KM8, Kota Sorong. Pek Gubernur Musaat mengatakan, dari hasil peninjauan, stok bahan kebutuhan pokok di gudang tersebut cukup banyak. Beras hingga gula semua ada. Kami tetap antisipasi terhadap ketersediaan barang ini agar tidak mengalami kelangkaan, ujarnya. Mantan Kepala Bapeda Papua meminta masyarakat tidak perlu takut terjadi kelangkaan karena memang stok masih mencukupi. Dari hasil pemantauan ini nantinya akan dirapatkan dengan Tim Pengendalian Inflasi. Muhammad Musaat menambahkan, berdasarkan laporan, ada kenaikan jasa pengangkutan barang melalui kapal dari luar ke Kota Sorong. Nominalnya 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sehingga pasti memengaruhi harga bahan kebutuhan pokok yang dipasok. Persoalan itu nanti akan kami diskusikan bersama, ucap PJ Gubernur. Muhammad Musaat menyebut, langkah yang dilakukan diantaranya rapat koordinasi termasuk dengan pemerintah pusat. Ini dalam rangka memastikan apakah naiknya tarif angkutan terjadi secara nasional atau hanya untuk wilayah Papua.